Hai teman-teman, kembali lagi ke channel youtube Chandra Persaudara Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 Semua makhluk hidup bernapas, kita pun sebagai manusia juga bernapas Apakah kamu tahu bagaimana manusia bernapas? Yuk kita cari tahu Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh Udara mengandung oksigen Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh Nah, organ pernafasan pada manusia ada hidung, paring, laring, trachea, broncus, bronchiolus, dan paru-paru Kita amati terlebih dahulu ada gambar sistem pernafasan pada manusia Ada gambar dan ada keterangan Yang pertama adalah hidung, paring, laring, trachea, bronchiolus, dan paru-paru, dan diapagma Yang pertama kita akan bahas hidung Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung Yang kedua, paring Paring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang Yang ketiga, laring Laring atau tekak atau disebut juga jakun terdapat di bagian belakang paring Laring terdiri atas sembilan susunan tulang rawan berbentuk kotak Yang keempat, trachea Pada trachea atau batang tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia Yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk Selanjutnya ada bronchus Bronchus merupakan persabangan dari trachea serta terdiri atas bronchus kiri dan bronchus kanan Yang keenam, bronchiolus Bronchiolus merupakan persabangan dari bronchus Dan yang terakhir, paru-paru Lebih tepatnya pada alveolus Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah Alveolus berbentuk seperti buah anggur Kita amati terlebih dahulu gambar paru-paru Ada gambar dan ada keterangan gambar Kita lihat bagian A Yaitu paru-paru kanan Bagian B Bronchus kiri C Otot-otot di dinding bronchus D Ruang udara di dalam bronchus E Bagian dalam bronchus F Alveoli G Ruang udara di alveoli H Pembuluh darah Dan I Adalah bronchiola Bagaimana caranya manusia bernapas? Proses bernapas diawali dari udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut Lalu turun ke paru-paru Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru Di dalam paru-paru Oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus Sebaliknya Gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru Dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas Setelah kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia Pada video kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan Menggunakan kata apa? Di mana? Kapan Siapa Mengapa Dan bagaimana Kita coba terlebih dahulu Menggunakan kata apa? Pertanyaannya Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawaban Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trachea, broncus, bronchiolus, dan alveolus Selanjutnya Selanjutnya menggunakan kata dimana Contohnya pertanyaan Dimana letak laring? Jawabannya Laring atau tekak disebut juga jakun terdapat di bagian belakang faring Menggunakan kata kapan? Contoh pertanyaannya Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya Setiap saat manusia membutuhkan oksigen Contoh berikutnya dengan kata siapa? Pertanyaannya Siapa yang membutuhkan oksigen lebih banyak? Atlet yang sedang bertanding atau seseorang yang sedang tidur? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya Jawabannya Atlet yang sedang bertanding membutuhkan oksigen lebih banyak untuk mendapatkan energi dari makanan Kata berikutnya Mengapa? Pertanyaannya Mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya Karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Dan Yang terakhir Bagaimana? Contoh pertanyaannya Bagaimana manusia bernapas? Jawabannya Manusia bernapas dengan cara udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan Kemudian masuk ke dalam paru-paru Di dalam paru-paru Oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus Sebaliknya Gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru Dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas Selanjutnya Apakah kamu pernah tidur? Ya tentu manusia membutuhkan tidur Apakah kamu tahu saat kita tidur kita juga bernapas? Tentu saat kita beristirahat atau tidur Dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit Sebaliknya Setelah beraktivitas berat Misalnya balapan lari Kita membutuhkan lebih banyak oksigen Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih Itulah sebabnya kita terengah-engah Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan Sebaliknya Kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan Sebagai contoh Saat menyanyikan lagu Kita harus mengatur pernapasan Supaya nyanyian kita lebih enak didengar Jika membahas tentang bernyanyi Kita akan membahas tentang seni musik Di dalam seni musik terdapat yang namanya tangga nada diatonis Sebelumnya kita akan membahas apa itu tangga nada Tangga nada merupakan susunan berjenjang Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada Yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada Satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Sebagai contoh Perhatikanlah urutan tangga nada diatonis mayor berikut Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis Yaitu bersifat riang gembira Bersemangat Dan biasanya diawali dan diakhiri nada do Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau tau mi Dan diakhiri nada do Demikian materi pembelajaran pada video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya Bye-bye 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 Bye-bye